Calon mantunya artis kondang, Ayeletu Mohamad Ferdana tak tahu siapa Ayu Tingting ketawa saat anak izin melamar. Terima kasih. Darshi Akib pada dasarnya menyetujui niat baik Dana sahapaan akrab anaknya. Tetapi ia sempat bertanya-tanya soal sosok yang hendak dilamar oleh putranya. Menurut Darshi Akib, dirinya tak menyangka kalau Dana akan melamar Ayu Tingting yang berprofesi sebagai artis. Pada dasarnya saya setuju saja sama keputusan Ferdana, ucap Darshi. Diakui Darshi, ia sempat tertawa karena mengira Dana bercanda soal akan melamar Ayu Tingting. Waktu itu anak saya minta izin mau lamar Ayu Tingting. Lah, saya sempat ketawa juga. Saya tanya Ayu yang mana? Jujur saya memang tidak kenal taunya Ayu Tingting artis itu, ucap Darshi. Setelah dimintai izin oleh anaknya, Darshi memberikan lampu hijau dan langsung menanyakan kapan rencana baik itu. Terus saya tanya kenalannya kapan? Dia bilang baru, terus mau ukur baju, terus tukar cincin. Ya sudah, saya bilang, ucap Darshi. Terakhir, Darshi mengaku enggak ikut campur atau menilai calon menantunya karena ia sudah yakin akan keputusan Dana. Saya enggak perlu menilai Ayu Tingting. Karena saya yakin Dana pasti sudah punya penilaiannya sendiri, makanya memutuskan untuk melamar. Jadi tidak perlu saya mendikte karena mereka sudah sama-sama dewasa. Soal rencana pernikahan Ayu dan Dana, Darshi berujar kemungkinan akan digelar pada tahun ini. Namun, Darshi tetap akan mengikuti tanggal yang dipilih sang anak dan calon istrinya. Ya bisa di tahun ini, bulan depan, ya terserah mereka lah, saya nurut. Kita sebagai orang tua memang sudah pilihan mereka, ya sudah, ujarnya. Diketahui, Ayu Tingting baru saja dilamar seorang anggota TNI dengan pangkat letu atau letnan satu bernama Muhammad Fardana atau yang akrab disapadana. Lamaran itu digelar tertutup lantaran Ayu Tingting menjaga privasi dan terasa kesakralannya. Meski sempat memilih tak mengumbar ke publik, tetapi foto-foto lamaran Ayu dan Dana sudah lebih dulu tersebar di media sosial dan menjadi viral. Lamaran ini sendiri menjadi spesial bagi Ayu setelah dirinya bercerai 10 tahun lalu dari NG Baskoro pada tahun 2014. Sejak saat itu, Ayu beberapa kali menjalin kedekatan dengan seseorang pria, tetapi belum pernah berlanjut ke tahap serius. Dari pernikahannya dengan NG sendiri, Ayu memiliki seorang anak perempuan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!